Updating KYC di dalam aplikasi Catstar Nah kita coba melihat dalam aplikasi Catstar Kemudian dalam My Specif Disini saya sudah mengumpulkan 102 spesif Kemudian disini kita coba lagi ke dalam menu KYC Ini mantap dan sudah ada estimasi USDT nya Untuk rekan-rekan yang ingin mengeceknya Nanti bisa dalam profile kemudian My Chat Nah kemudian disini ya Nanti akan ada atau muncul untuk saldo Dalam bentuk estimasi USDT rekan-rekan semua Halo rekan-rekan semuanya Kembali lagi bersama saya Kali ini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan Berkaitan dengan updating berbagai aplikasi Yang sudah kita jalankan ya Dan disini kita tinggal menantikan saja Bagaimana WD, Listing, KYC dan lain-lain Mengenai sebuah garapan yang sudah kita garap sebelumnya Tapi sebelum jauh lebih lanjut dalam pembahasan Alangkah lebih baiknya saya menyapar rekan-rekan semuanya Semoga rekan-rekan dalam keadaan sehat walafiat Dan lancar rezekinya ya Dan disini lagi-lagi dalam keadaan hujan Gerimis rekan-rekan Jadi agak ada suara-suara gerimis Suara-suara hujan Mohon untuk dimaklumi Nah oke rekan-rekan dan langsung saja kita ke info yang pertama Jadi yang pertama disini akan saya bahas adalah Tentang masalah updating KYC di dalam aplikasi catstar Nah kita coba melihat dalam aplikasi catstar Kemudian dalam my specif Disini saya sudah mengumpulkan 102 specif Kemudian disini kita coba lagi ke dalam menu KYC Kita coba cek KYC ya Nanti rekan-rekan juga bisa di cek untuk KYC nya Nah disini ada keterangan ya Dalam aplikasi saya atau admin disini ada sekitar Harus Atau harus mengumpulkan 100 specif ya Karena disini admin ada sekitar 50 member aktif ya Dari 50 yang aktif adalah 29 dan masuk dalam kategori batch yang pertama Dan hanya harus mengumpulkan 100 specif saja ya Atau 100 kali nonton iklan Kemudian disini sudah beres ya Nanti akan kita coba untuk KYC Kemudian untuk rekan-rekan nanti tinggal disesuaikan saja Disini keterangannya ada berapa ya Ketika nanti ada 500 ya Berarti rekan-rekan harus nonton iklan 500 kali ya Untuk mengumpulkan specif demi specifnya disini Nah kemudian disini tinggal disesuaikan saja Untuk rekan-rekan yang memiliki semacam 30 teman 20, 10 dan bahkan yang main solo itu juga bisa ya Jadi semakin banyak rekan-rekan mengundang teman Untuk specifnya semakin sedikit Dan untuk rekan-rekan yang main suruh tidak perlu khawatir Disini nanti rekan-rekan juga bisa melakukan KYC ya Tapi syaratnya harus mengumpulkan 500 specif atau nonton iklan Dan untuk mendapatkan specifnya Untuk rekan-rekan yang belum tahu ya Atau baru menemukan video ini Cara untuk mendapatkan specifnya adalah seperti berikut ya Jadi tekan-rekan masuk ke menu home Kemudian disini ada 4 balon Setiap kali rekan-rekan launching dalam aplikasi Tinggal di klik saja ya Nah disini ada iklan ya Jadi rekan-rekan itu harus menyelesaikan nonton iklannya ya Sampai habis Jangan disekip-sekip Agar satu specifnya itu masuk rekan-rekan kurang lebih seperti itu ya Jadi rekan-rekan itu memang disini diwajibkan untuk nonton iklan Nah karena disini untuk proyek dan progresnya itu berbeda-beda ya Dan disini memang disengaja untuk mengumpulkan adsense Dari semacam iklan-iklan ini ya Untuk developernya mungkin untuk tambahan dana ya Untuk menggerakkan proyek ini Mungkin kurang lebih seperti itu Kemudian disini setelah berhasil rewardnya masuk ya Nah disini sudah berkurang satu Nah kemudian setelah putaran Nanti rekan-rekan tinggal disesuaikan saja Nah kemudian disini kalau kita lihat Dalam my specif ya Sudah bertambah menjadi satu specif Kemudian bagaimana cara kita untuk melamar kayisi Nah disini kan saya sudah Lolos dan rekan-rekan tinggal nanti mengirimkan Batch kayisi saya pribadi Tapi sebelum itu disini ada bermacam-macam informasi ya Dan juga disini kalau kita lihat dalam menu alat ya rekan-rekan Nah disini dalam menu alat untuk rekan-rekan yang berpartisipasi dalam event buyback ya Pada bulan Desember tahun 2022 kemarin Nah disini untuk rekan-rekan yang ada saldo USDT nya Mungkin nanti bisa di withdraw ya ketika rekan-rekan sudah lolos kayisi Kemudian yang main suruh tidak perlu khawatir ya Nanti juga bisa untuk melakukan withdraw Karena disini akan listing pada tahun 2023 Semoga nanti beneran bisa listing dan bisa kita withdraw bersama-sama Jadi yang belum join langsung saja disikat ya Linknya ada dalam kolom deskripsi Ini mantap dan sudah ada estimasi USDT nya Untuk rekan-rekan yang ingin mengeceknya nanti bisa dalam profile Kemudian my chat Nah kemudian disini ya Nanti akan ada atau muncul untuk saldo dalam bentuk estimasi USDT Rekan-rekan semuanya hasil yang ditambangnya Nah kemudian ada beberapa informasi ya dalam mesik disini Nah disini berkaitan dengan batch first atau batch pertama KYC sertifikasi sudah dibuka ya Nah ini sangat mantap Kalian kan bisa di klik ya bagian mesik informasi Kemudian disini ada yang berkaitan dengan KYC ya Nah kemudian disini kita coba copy Kemudian kita coba terjemahkan Kemudian disini langsung saja kita terjemahkan ya rekan-rekan Nah kita coba langsung terjemahkan disini Kita tempel Nah kemudian disini langsung saja kita bahas ya Nah pengguna yang dihormati Karena banyaknya sertifikasi KYC dan tekanan berlebihan pada sistem server ya Untuk memastikan penggunaan normal fungsi lain dari aplikasi Platform sementara menutup pintu masuk sertifikasi ya Masalah terkait saat ini telah diselesaikan Dan gelombang pertama sertifikasi KYC akan terus dibuka Yang akan menyebabkan ketidaknyamanan yang besar bagi semua orang Maaf terima kasih atas pengertian dan dukungan Anda Jadi disini intinya adalah KYC sedang gelutak ya rekan-rekan Kalau kita lihat ya Nah kemudian disini untuk aplikasi catstar mengalami tekanan dalam bala KYC Jadi saran dari saya untuk rekan-rekan yang akan mendaftar KYC Yang sudah memenuhi syarat ya Sudah mengumpulkan spesif Nah kemudian nanti rekan-rekan tinggal ditunggu saja Updatingnya sampai servernya normal ya Kemudian disini kalau kita bandingkan dengan KYC Pi Network Yang memiliki jutaan user ya Yaitu kurang lebih ya 35 juta sampai 40 juta ya Tentu akan macet ya Ini saja yang baru diunduh oleh sekitar 1 juta pengguna Disini sudah mengalami kemacetan yang parah ya rekan-rekan Adian disini untuk server Nah yang rekan-rekan perlu ketahui adalah Servernya itu kuat atau tidak ya Kurang lebih seperti itu Dan kemudian disini akan ada semacam pembaruan Demi pembaruan ya Agar bisa lancar jaya rekan-rekan Kurang lebih seperti itu Jadi disini intinya Atau untuk KYC Catstar Saya tunda dulu Meskipun disini Sekali lagi saya sudah memenuhi syarat Untuk melakukan KYC ya Kurang lebih seperti itu Informasi updatingnya Kira-kira kan saya rasa sekian dulu ya Konten dari saya Kemudian nanti ketika saya akan KYC Akan saya buatkan konten tutorial KYC lengkapnya ya Kurang lebih seperti itu Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih